Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sehat bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi Video saya yang ke-202 akan menyampaikan tentang hak dan kewajiban ODMK dan hak ODGJ Setelah penagaan diagnosis yang dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh dokter umum, psikolog, atau dokter spesialis kendokteran jiwa ODMK perlu mengetahui hak dan kewajibannya dan demikian juga ODGJ perlu mendapatkan haknya Apa saja ya hak dan kewajiban? Pertama kita akan membahas hak dan kewajiban orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK ODMK berhak 1. Mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan jiwa 2. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dicangkau 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa 4. Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya Termasuk tindakan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa 5. Mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwa 6. Menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa ODMK berkewajiban memelihara kesehatan jiwanya dengan cara menjaga perilaku, kebiasaan, gaya hidup yang sehat dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial Kedua, kita akan membahas hak orang dengan gangguan jiwa atau ODKG ODKG berhak 1. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib dijangkau 2. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa 3. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya 4. Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya 5. Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa 6. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi 7. Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa 8. Mengelola sendiri harta benda miliknya dan atau yang diserahkan kepadanya 8. Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta bendanya hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan 9. Semoga kita semakin memahami dan melengkapi kegiatan kesehatan jiwa yang kita laksanakan apabila kesehatan jiwa menjadi masalah di wilayah kerja kita Demikianlah Sobat Sehat, di video 202 ini kita telah membahas hak dan kewajiban ODMK dan hak ODGJ Untuk mengetahui secara rinci tentang hak dan kewajiban ODMK dan hak ODGJ silakan Sobat Sehat melihat pada Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa halaman 30-31 Kita akan bertemu kembali di video 203 dan beberapa video untuk membahas keselamatan pasien Sampai disini dulu ya, sampai jumpa Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih